energi atau tenaga tambahan ya tenaga tambahan saya lihat itu fenomena yang hanya ada ketika ada peristiwa politik dan orang karena merasa bahwa uangnya mungkin gak cukup dukungan gak cukup doanya kurang pamungkas maka dia pergi cari tambahan energi ke yang disebut paranormal sebetulnya dia aja kan pasti stres kalau kalah bedanya kalau main judi di di hongkong misalnya ada tempat bunuh diri siapin supaya oh iya dulu orang kalau kalah judi silahkan bunuh diri kalau bunuh diri silahkan tapi disini gak mau bunuh diri kan memilih jadi gila daripada bunuh diri bener bener saya tahu Pak Roki diwasan mengamati soal politik ya tapi kalau kali ini arahnya ke arah apa namanya sesuatnya agak berbeda memang mendalam itu juga atau mungkin dengan pandangan yang berbeda saya memaksakan diri untuk bisa mendalam oh gitu kami dari sisi filsafat bagaimana dari sisi apa namannya paranormal seperti apa Pak Roki ini biasanya orang kalau lenyalek itu kegagalan itu diyor saya kegagalan itu deleted siap menang lebih siap gagal karena kursinya cuma 560 30 ribu orang jadi mustinya dari awal dia siap gagal karena kompetisinya lebih banyak kalau gak mau gagal pergi ke Kinarto orang yang ke Kinarto itu biasanya dia cari subsidi energi karena gak yakin menang dia pergi ke Kinarto tapi ya oke itu apa namanya profesi yang sama tuanya dengan peradaban manusia mencari semacam kekuatan baru untuk diinvestasikan di dalam pertandingan politik itu semacam boosting energi atau tenaga tambahan ya tenaga tambahan saya lihat itu fenomena yang hanya ada ketika ada peristiwa politik dan orang karena merasa bahwa uangnya mungkin gak cukup dukungan gak cukup doanya kurang pamungkas maka dia pergi cari tambahan energi ke yang disebut paranormal sebetulnya iya aja kan pasti stress kalau kalah bedanya kalau main judi di di Hongkong misalnya ada tempat bunuh diri disiapin supaya beneran pak oh iya dulu orang kalau kalah judi silahkan bunuh diri kalau bunuh diri silahkan tapi disini gak mau bunuh diri kan memilih memilih jadi gila daripada bunuh diri oke sendiri nih kan tadi ada beberapa benda-benda yang dibawa sama kira-kira tau nih iya coba bisa ditunjukkan kemampuannya iya disini oke ini juga investasi energi investasi energi investasi energi ini yang gini berdiri ya ini kayak ngomong sama orang ya ini kalau gini berdiri ya biar tunjukkan ini mas gerung nih nah ini berdiri yang disitu ini memancarkan energinya kalau kita punya Chris ini faedahnya pak ya faedah maksudnya maksudnya kita bisa punya mantap mantap jadi kalau orang saat ini pengen punya pejabat agaknya punya pejabat pengen jadi pejabat kadang-kadang butuh investasi energi kalau di dalam bahasa supranatural itu untuk mengundang wahyu wahyu kalau kerajaan kalau bupati menteri jenderal itu wahyu ke prabon wahyu kenegaraan kalau di tingkat kelurahan orang menjadi lurah itu bukan wahyu tapi namanya pulung pulung itu berupa cahaya mungkin bisa menggambarkan gak katanya Kinato bisa menggambarkan pengawal presiden itu secara gaib sosok eh sosok penjaga istana bentuknya seperti apa penjaga istana penjaga istana penjaga istana Bogor atau istana disini istana istana disneyland pak eee istana negara istana negara oke istana negara ya silahkan silahkan oke saya gambarkan nah sekarang istana boneka sekarang kita ngomong sama paroknya nih wah 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 oh seuntung gak kena kaki pak energi saya lebih kuat wah ya 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 waduh ini kan fenomena yang ada di Indonesia waduh kira-kira ini kalau menurut pandangan secara filsafat atau budaya sebenarnya kenapa orang Indonesia itu sangat mempercayai apa namanya klinik dan gaib sebenarnya bukan sekedar orang Indonesia seluruh masyarakat awal itu butuh semacam pegangan dan karena terbatasan metode maka tumbuh lah yang kita sebut gaib yang pada waktu itu mungkin tidak kita sebut gaib tapi setiap benda di dalam dirinya pasti ada memori dan nah ini ya misalnya saksofon itu saksofon itu bagi misalnya penduduk awal kulit hitam di Amerika itu punya fungsi menenangkan jadi saksofon hanya disebut saksofon kalau dia mengeluarkan suara yang mewakili penderitaan kulit hitam budak di jaman Amerika awal yang dipekerjakan di Delta Mississippi di eksploitasi dan malam-malam dia butuh menyalurkan misternya penderitaannya maka dia main musik lalu ada saksofon hanya suara saksofon yang bisa mewakili penderitaan budak kulit hitam waktu itu karena dia khas kan suaranya itu merintih tapi kemudian saksofon itu 20 tahun lalu kalau saya ga salah dibawa oleh sesawat challenger ke ruang angkasa jadi anda lihat saksofon yang tadinya fungsinya adalah tradisional bahkan dimaksudkan sebagai ritus dari orang yang tertindas akhirnya dibawa sebagai teknologi untuk jadi memorabilia di ruang angkasa nah begitu juga Chris ini fungsinya tadinya adalah untuk menambah energi seorang penguasa sekarang dia jadi bahan untuk diuji dalam sebuah talk show hari ini kan kita buat disini sebetulnya ga boleh ada disini Chris ini karena dia sakral jadi dia kehilangan kesakrawan karena di depan kamera jadi apa yang tadinya dianggap sebagai mitis sekarang bisa diterangkan misalnya kalau dia berdiri Chris itu itu karena sistem enersi yang disebut hukum inersia tercapai dimana semua parameter ada sehingga seluruh gaya di ruangan ini menghasilkan resultante gaya sedemikian rupa sehingga dia jadi nol gayanya tuh kiri kanan sudut sekian imbang imbang sedikit saja variablenya berubah dia pasti jatuh nah kalau sekarang nih kan banyak ya politisi-politisi ya orang mau dapat jabatan itu apa namanya meraih spiritualitas 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 spirit berdua hubung ke sepiring itu sih itu biasanya langsung melalui paranormal biasanya kalau orang yang udah punya di dalam sendiri yakin misalnya kayak Bung Karno nih wah yakin nih jadi pemimpin apakah ini merupakan satu bisa dibilang kayak semacam jalan potong untuk para mereka yang menjadi mengisi posisi penguasa tapi belum memiliki mental sekuat apa namanya yang setara dengan para pemimpin ya saya kira Bung Karno itu di dalam dirinya udah ada aurah jadi dia sebetulnya gak memerlukan subsidi lagi tapi orang yang ingin jadi Bung Karno dia yang butuh subsidi jadi agak agak beda suasananya orang yang udah punya kekuatan pikiran kekuatan atau kekuatan kekuasaan tentu gak membutuhkan barang-barang tambahan itu atau energi tambahan nah sialnya mereka yang ingin mengikuti Bung Karno tidak mau mengikuti kekuatan berpikirnya jadi dia pintas ambil sensasi lain seolah-olah dengan tirakatan ala Bung Karno dia bisa jadi Bung Karno dan itu ya semacam pemaksaan keinginan yang yang pasti gak nyampe oh iya pada kekuatan Bung Karno dari cara berpikirnya juga dari berpikir retorik logikanya bagus pengetahuannya luas itu kan itu gak mungkin disuplai dengan energi metafisik kan karena itu real harus dipelajari itu wah mau saya terangkan ya cuma diarahkan ke kamera wah wah memang dia wah gambar apa sih nih pak untuk keke siapa kita putar dikit putar dikit ini gambar apa nih pak jadi disana isinya ini ya saya akan menjelaskan coba coba saya akan menjelaskan dari dimensi spiritual yang ada di istana untuk menjelaskan dimensi spiritual di istana saya minta para pemirsa memvisualisasi bayangkan istana kayak apa cat putihnya lapangannya dan sebagainya disitu di atas disana di atas disana ini ada memunculkan ada cahaya penerangnya cahaya penerang karena di dalam di bawah genteng itu waktu saat pembangunan sudah diberi logam yaitu emas logam emas itu yang mampu menyerap energi dan memancarkan energi disamping itu itu secara fisikanya disamping itu di istana itu banyak orang-orang berdoa ya doa-doanya disina energinya menyerap masuk ke dalam bentuk cahaya-cahaya ada perlindungan namun di lain pihak ada sosok wanita ada sosok wanita spiritual ya yang menjaga keberadaan istana kita pembahasan dari sisi gaib nih ya kan kalau dari sisi filosofi nah kalau lihat bang Roky sebenarnya yang jaga istana siapa sih? gak ada sekarang apa? gak ada sekarang gak ada sekarang? iya oh gitu? karena saya gak liat ini istana sebetulnya saya surat Torah coba yuk liat kamera itu itu mirip dengan tatunya Torah di leher yang mana? iya berantakan kan ini buat saya kalau ngaca di rumah pak jadi tau mana kiri mana kanan jadi itu copy paste-nya sekarang di Monas itu ada dua energi disitu satu energi merdeka utara istana kedua energi merdeka selatan gubernur DKI yang seorang berhutan medan magnet di Monas itu cuma di tengahnya aja Monas gitu ya Monas itu jadi semacam demarkasi ya semacam bukan demarkasi semacam presenter untuk ngatur siapa yang mesti bicara duluan gubernur DKI atau presiden presiden RI kan dua-duanya sekarang ada di dalam ketegangan tuh karena pilkada kemarin tapi saya gak liat ini sebagai sebagai istana dia lebih mirip gedung KPK tuh di belakang itu dan pandangan pandangan imajinatif saya sosok yang ada di depan itu pakai rompi orange hatiran saya beda dong beda kita gak ngumpul lastabrekan ketiang arahnya jadi ketiang waduh jadi pokoknya kalau 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 Bang Rocky lihatnya energi yang ada di startnya justru sekarang sedang apa namanya tegangnya dengan seberangnya iya energinya pindah kemerdeka selatan itu oke satunya lagi ini yang di gedung ini yang mana ini masih ada disana juga oke itu itu ular ya iya nah ular itu punya fungsi dua itu disebut sebagai berbahaya sekaligus sebagai lambang kesehatan itu kan kita tahu lambang sekalipus iya sekalipus itu adalah ular artinya racun ular itu juga adalah obat jadi kita tinggal pilih apakah tumbal itu adalah bencana atau dia adalah apa namanya maslahat itu nah simbol semacam ini mungkin datang dari kelebihan energinya Kinarto sehingga tiba-tiba ada ada dua keris disitu yang satu keris yang di belakang itu belakang itu keris itu ini ini tombak tombak oh tombak itu iya jadi simbol yang terlalu tradisional itu bahwa kekuasaan itu selalu disimbolkan dengan kris padahal sebetulnya kekuasaan itu disimbolkan oleh bendera partai politik sekarang jadi yang nentuin kris itu berdiri apa enggak tadi itu adalah KPU bukan kekuatan spiritual lagi itu karena kita masuk dalam demokrasi sehingga seluruh parameter kita di uji oleh kehendak rakyat nah kehendak metafisik tentu bisa bekerja tapi itu enggak bisa di uji sebagai kehendak rakyat karena metodinya beda-beda perkiraan pandangan apa namanya di tahun depan Indonesia ini akan seperti apa dari perbedaan pandangan ini dari Kinarto seperti apa dari Mung Roky seperti apa Indonesia di tahunnya Mung Roky silahkan tahun depan itu pelkada yang serentak pasti terjadi benturan-benturan energi tadi energi lahir maupun batin disitu ada bentrokan-bentrokan masih diwarnai sebagaimana kemarin-kemarin isu yang selamanya terus ada adalah isu sara isu agama yang utama adalah isu agama itu masih mewarnai hal itu karena benturan-benturan kepentingan banyak orang-orang maaf aus kekuasaan yang rencananya mau menentramkan masyarakat akhirnya dirinya pun tidak tentram banyak justru tahun depan banyak masyarakat tidak tentram itu itu dari Kinarto namun juga banyak orang-orang masih menggunakan ini tadi mengambil contohnya dari istilahnya Pak Gerung yaitu investasi spiritual banyak digunakan jadi saya sama teman-teman saya akan laku Mung Roky gimana? oke masa depan itu bukan sekedar masa depan Indonesia karena Indonesia bagian dari dunia sehingga orang sekarang bicara tentang masa depan dunia itu nah kebetulan bulan ini orang memperingati satu buku yang ditulis 500 tahun lalu oleh orang yang namanya Thomas More orang Inggris judul bukunya itu utopia Anda tahu utopia utopia artinya tempat yang baik jadi Eropa pada waktu itu 500 tahun lalu berpikir bahwa manusia itu mungkin untuk menghasilkan kebaikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati